hmmm bikin apa lagi ya, selain video medan ya ehh, pastinya kan lu pada bosen nonton gue main medan mulu karena gue menang mulu ya, karena gue emang dewa medan sih ya, haha cuman, gue ada ide nih gue mau bikin konten lain lah, biar gak bosen liat gue main medan mulu jadi kan, ehh, kalo lu tau kan kita masih WFH season gini kan, masih virus kayak gini jadi pastinya lu bingung kan mau ngapain dirumah walaupun ya pasti dirumah lu pada kerja atau ya aktivitas lain, tapi cuman kan kalo waktu kosong pasti ya paling pilihannya kalo gak tidur atau gak yang ngelakuin hal yang gak jelas atau gimana gitu jadi ya buat video kali ini gue bakal bikin konten baru ya namanya 5 hal 5 hal, gue belum tau gue belum nemu nama yang fancy nih buat 5 hal ini tapi buat awal-awal 5 hal dulu gue tau pasti kalo kalian di di rumah pasti kerjaannya nonton ini tv series atau film atau ya dan lain-lain lah, nah gue tau juga pasti lu semua banyak yang nonton Netflix buat video kali ini, gue bakal bikin 5 rekomendasi film dan tv series di Netflix ya, nah yang pertama gue mau rekomendasiin ini dulu yang yang original tv series dari Netflix, yang pertama itu namanya Last Chance U nah, Last Chance U itu tv series yang ceritanya tentang beberapa pemain yang punya masalah lah masalahnya bisa masalah di luar kampus, bisa masalah akademik dan lain-lain, nah mereka terpaksa harus pindah ke salah satu kampus nah, mereka disini main bareng biar bisa balik lagi ke division 1 NCAA, karena kan kalo di NCAA itu ada 3 divisi kalo gak salah ya kalo gak salah ada 3 divisi, nah mereka ini dikumpulin di divisi 2 kalo gak salah nah, itu yang di divisi 2 itu di East Mississippi State University kalo gak salah kalo gak salah ya di season 1 sama 2 nah season 3 sama 4 itu pindah ke Independence Community College di Kansas nah, jadi buat lu kalo misalnya udah bosen ya misalnya nonton tv series Korea atau Netflix yang lain nah, lu nonton deh Last Chance U ini karena tv seriesnya bagus banget dan kalo gak salah ada beberapa pemain yang masuk NFL jadi pertama Last Chance U yang kedua yang kedua itu namanya QB1 Beyond the Lights jadi TV series Netflix original lainnya nah, ini cerita tentang 3 QB yang main di SMA di musim terakhirnya sebelum mereka masuk ke college nah, kalo di season 1 itu yang terkenal ada nama itu, si Jake Fromm yang kemarin di draft ke Bills nah, season kedua ada Justin Fields yang katanya QB kedua terbaik abis Trevor Lawrence buat tahun depan season ketiga ini ini gua kurang tau juga tapi mereka pada pindahnya ada namanya Lance Legendre ke Maryland Terrapins Spencer Rattler ke Oklahoma Sooner sama Nick Salzo ke Kentucky Wildcats nah, yang season 4 ini ada namanya Bryce Young Bryce Young ini dia pindah ke ini, dia ke Alabama Crimson Titan nah, QB1 ini ceritanya bagus banget karena lu bakal tau gimana kesulitannya para pemain-pemain SMA ini yang ke college gimana cara mimpin tim gimana bikin keputusan dan lain-lain jadi QB1 beyond the lights itu rekomen banget buat lu yang emang mungkin sukanya sama sukanya kalo nonton American Football itu sama QB doang ya nah, yang ketiga ini menurut gua kontroversial banget karena ini dulunya sebenernya pemain ini bagus banget cuman karena kasus dia masuk penjara dan sayangnya dia meninggal ya di penjara ini namanya Killer Insight The Mind of Aaron Hernandez jadi kalo kalian belum tau Aaron Hernandez ini dulu main di Patriots dia tandeman sama Rob Gronkowski dulu tuh berdua ini wah gila tandem tight end yang keren banget cuman ya balik lagi karena dia kena kasus dia masuk penjara dan ya sayang sekali dia meninggal ya nah jadi di Killer Insight The Mind of Aaron Hernandez ini dia ceritain gimana Aaron Hernandez pas dia kena kasus gimana kehidupan dia gimana hubungan dia sama keluarganya gimana terus juga apa behind the scene behind the scene lebih ke siapa sih Aaron Hernandez aslinya walaupun di media dia diberitain orang yang jelek orang yang buruk tapi di series ini bakal dikasih lihat ya aslinya nah episode nya cuman 3 cuman lu harus nonton sih ini menurut gua walaupun kontroversial banget tapi lu bisa tau gimana sih dengan satu kasus ini bisa ngasih efek yang gede banget buat ke pemain NFL nah kalo gua kasih tau dikit ini dia kena kasus pembunuhan dia dulu ditangkap karena pas tahun 2013 dia pelaku pembunuhan ke temennya kalo gak salah namanya Odin Lloyd nah dia ini dihukum selama lama banget dan ya sayang sekali dia meninggal ya di penjara nah abis gua rekomendasiin series-series Netflix sekarang kita pindah ke film nah kalo gua cek itu filmnya film yang tema American Football di Netflix itu sebenernya gak kurang gak gak banyak banget cuman ada beberapa yang gua rekomen yang pertama pastinya The Blind Side ya The Blind Side itu tentang seorang pemain namanya Michael Oher dia hidupnya ini ya homeless gak punya rumah jadi dia hidupnya pindah-pindah karena dulu pas kecil dia diambil kalo gak salah diambil paksa sama federal gitu lah sama pemerintah jadi dia terpisahkan sama orang tuanya dan dia hidup di sebuah apa perkumpulan yang banyak sama kriminal-kriminal nah dia akhirnya pas itu ditemukan sama seorang perempuan yang namanya Lian Toi baca ah Lian Lian Toi ah gila baca ya susah banget baca ya ah Lian Toi ah itulah nah dia ngebantu Michael Oher di SMA jadi pemain American Football jadi OL di Left Tackle nah abis itu karena bagus dia dapet BSI Soa banyak banget dan dia milih Ole Miss nah ini menurut gua The Blind Side ini cocok banget buat lo yang mungkin sampe sekarang masih belum punya motivasi atau misalnya ya butuh motivasi lah eee gimana biar jadi lebih baik kalo menurut gua The Blind Side ini banyak hikmahnya sih salah satunya kalo menurut gua itu dari The Blind Side ini harus tetep percaya sama orang yang udah nolongin lo karena eee mereka yang udah ngebantuin lo jadi lo harus megang kepercayaan dari mereka biar lo biasa lebih baik nah gua kan dari tadi ngerekomendasiin series sama film yang serius dan drama mulu ya nah gua mau rekomendasiin satu yang komedi deh ini namanya The Longest Yard nah yang main ini Adam Sandler pasti lo tau lah Adam Sandler siapa nah jadi ceritanya ini dia jadi pemain namanya Paul Crew dia masuk ke penjara terus dia kayak jadi QB di sebuah tim di penjara itu nah terus ya pokoknya cari cara buat menang walaupun ya mainnya pasti kalo di penjara kan kotor sama wasitnya ya kadang-kadang rada-rada ya nah kalo misalnya lo eee butuh banget buat ketawa misalnya di rumah lo stress gak tau ngapain atau gimana nah lo harus nonton The Longest Yard sih karena emang ini film ngakak banget yang main juga ada Chris Rock ada Bert Reynolds kalo lo tau Bert Reynolds itu salah satu aktor eee senior dan lain-lain jadi itu sih yang bisa gue rekomendasiin 5 series dan film di Netflix nah kalo menurut gue gimana apa mau dilanjutin 5 hal ini kalo mau langsung tulis di komen aja mau eee gue bikin apa lagi konten 5 hal lainnya nanti gue langsung bikin nah jadi thank you banget udah nonton jangan lupa subscribe klik link klik lonceng di samping subscribe biar dapet notifikasi like, komen, share terus join kita di deskripsi video ini ya jadi thank you banget udah nonton jangan lupa tulis di komen eee rekomendasi 5 hal lainnya ya jadi thank you banget see you di episode selanjutnya daaaah